Semuanya masih saya pribadi Jadi Pembagian tugasnya simple Kalau saya dan teman saya Saya bagian Pengembangan produk Teman saya adalah bagian Promosi atau marketing Jadi Tim itu Di bawah dari teman saya Kalau misalkan di pilihan saya Saya mengembangkan produk ini Kira-kira bisa dibuat apa lagi Contoh misalkan Gula ini bisa Dibentuk apa lagi Atau dibuat form apa Jadi kurang lebih seperti itu kerjasama Kita sangat simple kebetulnya Kalau untuk karyawan ya kita Tugaskan yang rutin Rutinitas itu pekerjaan rutinitas Mas peruntukan harga jual Adanya ambil hitung berapa persen Yang masih amin yang kita Nanti kita akan bahas Di penentuan harga ekspor Gak perlu buru-buru teman-teman Karena kita fokus Di sini dulu Minggu depan kita fokus Ke supplier Terus berkembang Terus berkembang Sampai nanti Hitung ke-7 Kita menyelesaikan Semua ini Misalkan kita Udah plus container Udah di-50% Saat container Di negara tijuan Consigny Gak mau bahas sisanya Kemungkinan gak Mungkin digual Di sana Dengan consigny yang lain Jadi Kemungkinan untuk digual Atau enggak Pasti ada kemungkinan Tapi sulit Karena Biasanya Di pelabuhan Di pelabuhan itu Kita dikasih batas waktu Kalau Ini container gak Dikeluarkan dari TPS Itu kita bisa Kena demurage Demurage itu Denda 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 Container mangkrak Jadi Itu sangat sulit Makanya kita harus Kita harus Tingkatkan Probabilitas Bayar itu Mau bayar Contoh misalkan Apakah Jadinya Kalau Di Kalau Di Re-export Re-import Re-export Kalau gak salah Itu biayanya Juga dikembangkan Ke kita Jadi jauh lebih tinggi Jadi kita harus Betul-betul Mengurangi Yang seperti itu Bahaya Seperti itu Misal Contoh Kita Minta DP Kita minta DP 50% Itu otomatis 50% nya Saya sulit sekali Bilang pasti Tapi Kemungkinan besar Itu bakal dibayar 50% nya lagi Kemudian Kita minta Untuk di awal Biasanya Sebelum Keluar dokumen Kalau saya Jadi Tolong dong Dili nasi Setelah barang siap Atau Kalau gak LCS Kalian Letter of Kredit Jadi kita aman Bayar aman Kita aman Jadi Kalau sudah Sampai ke negara Dia Kemudian Dia gak Mau bayar Ya kita Harus Raih Dia lah Untuk Dia mengeluarkan Container itu Dari 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 pelabuhan Agar gak Kena Demo Re-ex Nanti 50% nya Dicicul Atau seperti apa Nanti Negosiasi Sendiri Jadi Kurang Habis Tapi Tetap Kita Harus Meningkatkan Probabilitas Bayar itu Mau Bayar Secara Langsung Mohon Tidak Sebagai mana Temen yang Sebaiknya Kami Susun Agar Bisa Menurut Pai Dengan Persiapan Yang cukup Kami Baru Menurut Sebelum Jadi Untuk Menurut Pai Yang pertama Yang Pasti Harus Dicari Adalah Produknya Fokus Ke Produk Nanti Setelah Itu Baru Kita Akan Gabung Ke Grup Khusus Untuk Persiapan Pai Mulai Dari Nanti Bikin Brosur Kemudian Membuat Parti Mama Dan Persiapan Lain Di Trade Expo Tersebut Yang Paling Kenting Adalah Kita Menentukan Produknya Terlebih Hulu Yang Mau Dibawa Kepameran Riset Apakah Produk Tersebut Itu Punya Punya Potensi Sehingga Kita Yakin Menentukan Produk Tersebut Baru Setelah Itu Kita Bawa Ke Pameran Mas Bagaimana Mencari Supplier Atau Pengurus Dengan Cata Super Kalau Pakai Apakah Tetap Mas Tetap Aja Karena Import Sepertinya Kalau Direxpor Ke Kita Kita Yang Tena Pasti Kalau Misalkan Mangkrak Kemudian Sudah Ada Keputusan Tepat Dari Negaranya Bahwa Itu Dikembalikan Ke Negara Asalnya Ya Semua Taguhan Masuk Kita Meskipun FOB Meskipun Expo Kan Ada Tercampung Nama Export Siapa Dan Makanya Kalau Bisa Teman Teman Harus Harus Perhatikan Betul-betul Soal Pembayaran Mas Bagaimana Mencari Supplier Misalkan Kemiri Kalau Kepetanya Hasilnya Tidak Tentu Kalau Bagaimana Mencari Supplier Besok Kita Bahas Tapi Pencarian Supplier Itu Waktu Betul-betul Waktu Jadi Kalau Kita Males Tuma Di Kamar Aja Di Pegang HP Aja Itu Mungkin Kita Tidak Bakal Atau Kecil Kemungkinan Kita Bisa Dapat Supplier Yang Bagus Juga Kita Harus Datang Ke Pengapurnya Mau Nggak Mau Saya Cari Cari Apa Saya datang Ke Batang Saya datang Ke Ke Bumen Saya Cari Beras Saya Cari Beras Jaging Datang Ke Sibar Jaya Itu Dekat Ya Sibar Hand Jari Beras Tetan Hitam Ke Blitar Jadi Mau Nggak Mau Harus Datang Kalau Mau Cari Supplier Biar Kita Bisa Melihat Secara Langsung Supplier Palit Atau Nggak Sebetulnya Dimuris Dibayar Export Iya Kalau Misalkan Emportir Nggak Mau Bayar Dimuris Karena Dia Memang Niat Nggak Nambil Kemudian Keputusan Pengadilan Nihaga Di Sana Mengembalikan Ke Negara Pengekspornya Ya Kita Yang Kena Terus Produk yang Berpotensi Mas Lihatnya Dimana Cara Analis Dan Tadi Sudah Kita Bahas Di Track Tidak 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 Potential Mat Kalau Ketinggalan Nanti Bisa Lihat Di Hari Selasa Recordnya Karena Kita Sudah Bahas Tadi Dari Kailham Ramadan Oke Teman-teman Ini Nggak ada Yang mau Open Mic Oke Silahkan Terakhir Terakhir Berdasarkan Pengalaman Mas Hari Kan Salah Kerajaan 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 Rencana Ini Kami Kerajaan Kerajaan Kita Kerjain Berdua Kita Bagi Berdua Contoh Begini Kamu Analisis Eropa Saya Analisis Timur Tengah Kemudian Kita Mau Menentukan Produk Kamu Cari Apa Kita Cari Apa Kemudian Kita Temunya Apa Produk Apa Kita Diskusikan Apa Argumen Kamu Kok Bisa Kamu Menentukan Produk Potensinya Atau Apanya Harganya Dan Lain Sebagainya Saya Tidak Melakukan Argumen Seperti Kita Diskusi Dengan Tim Kita Menentukan Sudah Diskusi Kita Menentukan Produk Yang Mungkin Expor Kita Cari Suppliernya Kita Cari Suppliernya Kita Bagi Oke Suppliernya Ada Di Jawa Timo Sekian Jawa Tengah Sekian Saya Bagian Jawa Timo Kami Bagian Jawa Tengah Oke Kita Jalan Barang Oke Sudah Seperti Itu Baru Setelah Nanti Deal Baru Setelah Deal Dengan Dengan Bayar Itu Kita Bagi Tujas Satu Adalah Mengawasi Produk Atau Mengawasi Produksi Satunya Bergeria Untuk Menentaskan Administratif Mulai Dari Bikin Sertifikat Kemudian Bikin Info Stacking List Kemudian Bikin Shipping Instructions Datang Ke Datang Ke Forwarder Datang Ke Pelabuhan Datang Ke Sukovindo Dan lain Sebagainya Jadi Kurang Lampis Sesimpel Itu Penggajian Kita Pas Supply Itu Misalnya Sudah Sudah Jadi Kita Bapaknya PT Di Awal Jadi Kenapa Kita Bikin PT Bilihan Teman Saya Pernah Bila Gini Kita Mau Bikin Bisnis Bikin Bisnis Kata Saya Serius Apa yang bisa Membuat Kamu serius Kata dia Ya saya Serius Aja Oke Kalau serius Kenapa Kita Dikin PT Aja Sekalian Biar Kita Ada Perjanjian Bukan Di atas PT Oke Kata Saya Jadi Jadi Pada Waktu itu Pas Cari Supplier Itu Sudah Ada PT Jadi PT Malah Justru Sebelum Saya Jalan Dari Diskusi Diskusi Malah Sebelum Saya Resign Dari Pekerjaan Saya Ya Sebelum Saya Resign Sebelum Teman Saya Juga Resign Dari Pekerjaan Kita Diskusi Kayak Meeting Kayak Diskusi Biasa Warung Kopi Gitu Lah Terus Warung Kopi Kemudian Jadilah Oke Teman Apakah Ada Pertanyaan Lagi Kalau Bisa Open Mic Masuk Saya Jaladin Live Chat Kayak Saya Melah Kadang Barang Oke Apakah Ada Pertanyaan Lagi Teman Oke Mas Ya Gimana Spill Websitenya Oke Oke Nanti Kita Kirim Soalnya Website Kita Lagi Dibenahi Lagi Dibenahi Kalau Sudah Selesai Nanti Kita Kirim Simple Kok Website Saya Oke Oke Siap Oke Teman Teman Apakah Ada Pertanyaan Apakah Ada Diskusi Lanjutan Teman Emang Rata Rata Jam 10 Jadi Dari Jajah Apa Meeting Kayaknya Selesainya Jam 10 Jadi 3 Jam Kurang lebih 3 Jam Kita Meeting Oke Mungkin Meeting Kali ini Karena Santai Karena Mungkin Materinya Mudah Teman Kita Fokus Untuk Menyelesaikan Ini Dulu Untuk Menyelesaikan Tugas Pertama Dulu Minggu Kedua Kita Akan Bahas Soal Supplier Bagaimana Cara Carinya Bagaimana Negosiasinya Kemudian Kalau Kita Mau Deal Dengan Supplier Bagaimana Membuat NOU Nanti Kita Ada Templatenya Jadi Kita Akan Bahas Tentang Supplier Di Minggu Besok Minggu Kedua Oke Ini Ada Pertanyaan Terakhir Dari Mas Irfan Kalau Mas Dari Awalkan Berdua Mungkin Enggak Kalau Sendirian Aja Bisa Jalan Proses Semua Bisa Tentu Yang Berdua Lebih Cepat Daripada Yang Sendiri Itu Enggak Bisa Dipungkir Realitanya Seperti Itu Jadi Kalau Sendirian Berarti Kalian Hap Menentukan Kran K Prioritasnya Terlebih Jahui Goalnya Apa Kemudian Per 6 Bulan Kalian Hats Agif Apa Contoh Misalkan Per 6 Bulan Saya Harus Sudah Selesai Persiapan Ekspornya Jadi 6 Bulan Berikutnya Saya Tinggal Fokus Proses Promosi Ekspor Itu Kalau Kita Targetin Selitain Kemudian Dalam 6 Bulan Persiapan Ekspor Kita Harus Breakdown Lagi Kerencana Kerja Tiap Minggunya Minggu Pertama Kita Harus Ngapain Kedua Tiga 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 Karena dua orang ini bisa ke beberapa daerah sekaligus dalam satu minggu Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya Mas Ilham pasti bisa Pastilah, saya yakin pasti bisa Karena banyak juga teman-teman yang saya temuin Itu dia single fighter ya teman-teman Dan saya akuin semangatnya seperti apa Kerja kerasnya seperti apa Luar biasa Jadi, untuk Apakah ada pertanyaan lagi? Masih boleh nanya mas? Boleh, boleh, silakan Oh iya Gini mas, saya kan sebenarnya ada kegiatan usaha yang lain sih Sebenarnya ya, cuman karena kondisi covid ini memang kita memutuskan untuk Mau serius di bisnis ekspor Karena kebetulan sepupu saya udah main duluan juga Tapi bukan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya